Miniatur Kaaba Maksitagung Kota Palopo, Sulawesi Selatan merupakan salah satu eken terbaru dan menarik yang dimiliki kota yang dijuluki idaman ini. Pemerintah secara resmi memulai pembangunan miniatur Kaaba tersebut pada bulan Juli 2021 yang lalu, dibawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Palopo. Proyek penataannya sendiri menelan anggaran sebesar 5,8 miliar yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021 dan dikerjakan selama 180 hari kalender plus masa pemeliharaan 6 bulan. Memasuki hari ke-11 bulan Ramadan, miniatur Kaaba Maksitagung Palopo banyak menarik perhatian masyarakat luas wilayah raya, khususnya kota Palopo. Warga yang datang berkunjung ke Masjid Agung Palopo tidak akan melewatkan momen untuk berfoto, baik itu bersama keluarga, kerabat maupun sahabat. Dari pantauan Surya TV, masyarakat yang datang berkunjung ke spot wisata religi tersebut kebanyakan berdatangan pada sore hari menjelang berbuka puasa. Salah satu pengunjung Fatima mengatakan miniatur Kaaba ini bisa menjadi daya tarik yang bernilai positif untuk membangun nuansa religius di kota Palopo, apalagi jika banyak kegiatan-kegiatan keagamaan dilaksanakan di Masjid Agung. Mereka menggubur sambil menunggu kekuasa, iya baru pertama kali. Kalau saya sih sudah kedua kali. Kedua kali? Iya. Nah, bagus seperti kayak bisa bayangkan bagaimana badan kecil, atas itu. Bisa sekalian jalan-jalan kan, apalagi di sini kan masjid, masjid Agung, Bisa sekalian keliling, sama keluarga dari anak kecil sampai dewasa. Di sekitar searea miniatur Kaaba terdapat juga spot wisata lain yang bisa Anda kunjungi seperti Taman Masjid Agung dan Taman Kirab. Kedua taman ini letaknya tidak jauh dari lokasi Masjid Agung Kota Palopo. Bukan hanya spot foto, di sekitar area tersebut juga terdapat beberapa pedagang kaki lima. Jadi jangan khawatir, takut ya, tidak kebagian menu buka. Dari Kota Palopo, reporter Sudya TV, Ayub Sadiga melaporkan.